Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Eric dari Garasi Mahes kali ini kita akan mengulas atau mereview keluaran terbaru sepeda listrik dari brand UINFLY dengan seri RF6 apa saja kelebihan dan kekurangannya mari kita simak pertama-tama yang kita akan bahas body atau design RF6 ini sendiri menurut saya desainnya lebih feminim lebih cocok digunakan untuk kaum wanita karena bodinya yang ramping dan kecil dan jarak dari lantai kejok ini dia cukup cukup pendek saya dengan tinggi badan 163 saja ini kaki saya napaknya jauh jauh gimana ya bilangnya masih kalau diginiin masih bisa napak jadi 160 ke bawah pun masih bisa napak menurut saya jadi menurut saya desainnya terlalu kecil ya dibanding DF5 DF5 plus yang bodinya lebih tinggi ya ini RF6 ini cocok banget nih kayak kalau untuk ibu-ibu nih dengan postur yang tidak sampai 160 ini nyaman banget menurut saya RF6 ini sendiri kalau dari bodi tampilan dia seperti saya bilang tadi ya ini cukup imut ya di samping kiri kanan ini sudah ada terdapat LED ya di bodinya ini sudah ada LED yang berwarna-warni yang menarik dari RF6 ini sendiri bahan bodinya ini yang bodi di bagian belakang ini bahannya cukup tebal ya tapi teksturnya sama seperti yang lain teksturnya halus namun di bagian bawah maupun di bagian depan dia teksturnya cenderung kasar ya seperti kulit jeruk menurut saya saya lebih suka bodi yang tekstur seperti ini dibanding yang halus kalau menurut saya jauh lebih lebih enak dilihat apalagi dari dekat ya lebih kokoh menurut saya terus kita beralih ke bagian tampilan LED ya disini RF6 juga sudah dilengkapi dengan LED ya LED nya ini disini ada sama sama seperti biasa nih indikator baterai kecepatan maupun kilometer ya disini ada gigi 1, 2 dan 3 terus untuk di bagian mesin RF6 ini sendiri sudah dibekali dengan baterai bertegangan 48V 12Ah dengan dinamo watt berkekuatan 500W RF6 ini sendiri bisa ditafsir bisa mencapai kesempatan maksimal kurang lebih 35 km per jam namun itu kembali lagi ke pengguna apabila penggunanya itu mungkin kalau berat badannya BB nya di atas 80 kg kecepatan seperti itu gak bakalan didapet apalagi jalanan yang tidak rata dan kilometer jarak tempuh 45 km itu juga relatif bukan semua orang sama kok ini RF6 saya gak sampai 45 kg kok hanya 30 kg kok hanya sekian ya itu kembali lagi kalau jalanan di daerah kalian itu kebanyakan tanjakan turunan tanjakan turunan dan dalam tidak rata itu ya angka segitu tidak tidak bakalan didapet karena 45 km itu menurut saya bisa didapat apabila jalanan yang dilalui itu datar dan rata penggunanya pun hanya orang satu menurut saya sama seperti DF5 yang saya pakai itu saya pakai kurang lebih sudah hampir satu minggu baru saya charger lagi itu perjalanan kurang lebih sudah hampir 40 km dan indikator baterainya masih kurang lebih 3 3 batang baterai lagi baru saya charge untuk bagian joknya RF6 ini sendiri kulitnya terasa lebih solid kulitnya lebih tebal menurut saya dan sandaran belakangnya juga sudah ada bantalan jadi lebih nyaman kalau ada penumpang di bagian belakang bisa bersandar di belakang ini bukan berbahan plastik seperti DF5 jadi ini jauh lebih nyaman dibanding DF5 terus untuk di bagian lampu kalau RF6 ini sendiri lampunya ini berbentuk bulat LED lampu senjanya berbentuk bulat terus lampunya utamanya juga juga menggunakan lampu LED intinya kalau RF6 ini menurut saya bentuknya desainnya lebih compact beda dengan kalau yang tipe-tipe seperti DF5 terus RF5 dia kelihatan kopong kalau di belakang kalau ini kelihatan padat tertutup sama bodi desainnya juga menurut saya emang emang menarik ini desain untuk di desain kalau kita lihat RF6 ini dan modelnya sama dengan sepeda listrik keluaran pasifik ya pasifik skeleton namun yang berbeda di tampilan indikator LED kalau skeleton dia lebih cenderung bulet dan ini berbentuk kurang lebih petak saya lebih suka tampilan seperti ini namun yang menarik kalau dibanding skeleton dia tidak ada striping lampu kiri kanan seperti ini menarik menurut saya desainnya juga lebih menarik menurut saya mungkin itu saja review singkat tentang evenfly RF6 ini apabila ada yang ingin ditambahkan komentar di bawah ini jangan lupa like comment and subscribe agar channel ini berkembang seperti yang kita harapkan akhir kata saya ucapkan terima kasih salam go grill selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati